Intro Ya yang pertama kita tentunya apa namanya happy banget, seneng banget karena ternyata semangat dari teman-teman di Singapura juga kemarin dibuktikan dengan hasil konser yang menurut saya, menurut kita semua sangat sukses artinya kalau belajar dari sejarah-sejarah konser kita di kursi Singapura itu memang gak pernah gak sukses Alhamdulillah kita bersyukur jujur kemarin kita sempat khawatir, ini setelah 5 tahun ini gimana kita bukan bicara kekuatan lagu-lagu ungu ya tapi tingkat apa namanya excitingnya teman-teman di sana itu masih kayak dulu gak ya gitu kan animonya itu gimana gitu ternyata malah jauh lebih daripada 5 tahun terakhir yang kita konser di sana itu yang pertama, kalau tiket bukan cuma habis kurang kurang malah, karena masih banyak yang mau masuk jadi bisa kita bilang kemarin itu malah kurang gitu loh kurang gede tempatnya, mesti lebih gede lagi kemarin kan kapasitasnya hanya 3.000 ha? sorry kapasitasnya 4.000 habis dalam waktu 2 jam ya? dalam waktu, enggak sih cuma 1 jam 5.9 menit lah kurang lebih nah itu apa namanya, andaikan itu kemarin kapasitasnya mungkin di 6.000, 7.000 mungkin saya kira akan tetap sama situasinya nah itu pertama, yang kedua apa namanya teman-teman CLK di sana, clickers ya apa namanya tuh, juga masih sholihit ya lucu aja, sebenernya ada hal-hal yang ringan tapi kita ngeliatnya tuh happy aja gitu bayangin aja coba, bayangin aja tuh teman-teman CLK Singapura itu itu sudah 20 tahun berdiri dan mereka masih sama gitu masih sama tiga orang itu ya hahaha cuma tiga ya? iya, tapi koordinator iya, iya karena tiga, itu membawahi kurang lebih 10 kawasan ke Singapura dan tiga orang itu yang berdiri iya, gitu tapi kita ngeliat banyaknya sih di Indonesia yang memulai kembali konser di Indonesia iya, kenapa Ungu sendiri memilih Singapura untuk? eee, kita tidak memilih sih ya kita dipilih iya, kita dipilih kita diundang dari teman-teman EO Singapura mungkin mereka ngerasa bahwa Ungu masih nyala gitu Ungu masih hype di Singapura dan dibuktiin tadi jujur kita juga karena kita khawatir itu bukan persoalan kitanya saja ini EO-nya yang buat kan biayanya bukan kecil iya nah kalau kemudian kita yang dipilih ini ternyata tidak bisa memuaskan EO dalam konteks apa kesuksesan dalam konser itu kan ini juga menjadi pertanyaan keabilitas kita di industri musik gitu tapi ternyata Alhamdulillah Alhamdulillah eee, apa bagus gitu hasilnya dan kita bilang sama dia jangan bikin dulu dalam waktu dekat karena biasanya kalau bikin lagi karena peral EO RIA yang keduanya malah nggak bagus konser yang sebetulnya jadi belan-belan aja gitu ya? nggak buat mereka kalau band lain berpang-belan kan pasti biasanya hahaha nggak biasanya biasanya nggak karena EO RIA wah ini untungnya banyak nih misalnya untungnya banyak, oke nih bikin lagi konser, band lain nggak sukses, biasanya gitu iya 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 koknya pasien umur doang yang masuk hahaha nggak gitu exactly have you ha 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 yeah Terima kasih telah menonton!